Werya Carita mempersembahkan kisah karya Apung Suwarno Berjudul Chris Kiai Setan Kober Selamat menikmati Salam Budaya Terima kasih Selamat menikmati Dengan cepat Sukro berputar dan untuk kedua kalinya memukul kepala kerbo dari samping Dengan disi telapak tangannya dan kerbo pun terjerembap jatuh ke tanah, pingsan Sorak dan tepuk tangan penonton Botorubuh mengiringi kemenangan Sukro ketika mengalahkan Seekor kerbo liar Belasan orang prajurit masuk ke arena dan menyeret kerbo yang masih pingsan Lalu dimasukkan ke dalam kandang Setelah memberi hormat ke panggung dan ke penonton Sukro pun segera kembali ke tempatnya semula Sukro dari selo kemampuannya sudah cukup baik Kata lurah modo orang yang duduk di sebelah karepet Ya, meskipun tangannya belum mampu memecahkan kepala seekor kerbo liar Tapi sudah mampu untuk membuatnya pingsan Jawab lurah wiryo Ya, sudah bagus Nanti kita bicarakan dulu sebelum kita laporkan ke Tumenggung Suronoto Kata karepet Prajurit petugas segera berdiri dan mengumumkan peserta selanjutnya Peserta pendadaran ketiga Beno Kata prajurit memanggil peserta selanjutnya Seorang yang bertubuh agak kurus yang duduk di sebelah panggung berdiri Mulutnya kumat kamit membaca beberapa mantra seperti yang diajarkan oleh gurunya Kalau kaki kanannya dihentakkan ke bumi tiga kali Setelah itu sambil mulutnya masih kumat kamit Membaca mantra menundukkan kerbo liar Ia berjalan menuju ke tempat prajurit yang telah memanggilnya Saya yang bernama Beno Kata Beno Beno, kau berasal dari mana? Tanya prajurit yang memanggilnya Saya berasal dari Asmarang Dari perguruan Gunung Berintik Jawab Beno yang bertubuh agak kurus Beno dari Asmarang tanpa membawa senjata Kau berani melawan seekor kerbo liar? Tanya prajurit yang bertugas Ya, aku berani Jawab Beno yang bertubuh agak kurus Ya, kalau kau berani silahkan turun ke arena Kalahkan kerbo itu kalau kau merasa tidak mampu melawan dan ingin mengakhiri pendadaran Kok bisa lari keluar melalui pintu sebelah barat? Kata prajurit tersebut Sambil tangannya menunjuk ke pintu sebelah barat Kerbo yang akan kolawan masih di kandang sebelah timur dan sudah disiapkan oleh para prajurit Kata prajurit yang bertugas Hampir tak kedengaran Wah, kerbunya kelihatan galak Tanduknya besar dan panjang Pasti ujungnya runcing Kata Beno yang bertubuh agak kurus di dalam hatinya Hmm, semua ini gara-garanya Isumi Rondro pulanjar yang masih kinyis-kinyis Yang rumahnya Wetan Kali Dia yang menyuruhku mengikuti pendadaran ini Kata Beno di dalam hatinya Rondro kembang itu ingin menjadi istri seorang prajurit Wiro Samtomo Kata Beno di dalam hati Lagi, Beno melihat ke calon lawannya seekor kerbo yang badannya paling besar Kalau terbayang tentang kecantikannya Isumi yang berkulit kuning nemu giring Kemudian dikuatkan niatnya, dibulatkan cekatnya Diperbesar semangat dan keberaniannya maju di pendadaran Untuk menjadi seorang calon prajurit Wiro Samtomo Beno merasa beruntung menjadi peserta pendadaran yang ketiga Sehingga bisa melihat bagaimana Solo dilempar ke atas oleh seekor kerbo liar Ia pun bisa melihat jurus yang diperagakan syukro Sehingga mampu membuat kerbo liar menjadi pingsan Tadi suruh memegang tanduknya Lalu dia dilempar ke atas Kalau syukro lain lagi ketika kerbo menanduk Dia menghindar ke samping Lalu dia pukul kepalanya Kata Beno dalam hati Beno dari Asmarang membungkukkan badannya Memberi hormat kepada para lurah Wiro Samtomo Maupun ke arah para penonton Setelah itu ia pun berjalan menuju ke lapangan pendadaran Setika Beno sudah siap Maka pendadaran pun dimulai Pintu kandang pun dibuka Kerbo pun dilepas ke arena Ketika kerbo liar itu melihat ada orang berdiri di depannya Maka kerbo itu pun menyerang ke arah lawannya Beno waspada melihat seekor kerbo yang berjalan cepat Dan siap menanduk ke arahnya Dan ketika tanduk kerbo liar itu hampir menyentuh perutnya Dengan cepat dia menghindar ke samping Sehingga kerbo itu agak maju ke depan beberapa langkah Merasa tanduknya mengenai tempat yang kosong Kerbo liar pun berputar Ketika kepalanya menengok Datang pukulan dari tangan Beno mengenai kepala kerbo Tetapi kerbo liar itu adalah kerbo yang besar Sehingga pukulan Beno tidak terasa Kembali kerbo liar menjadi marah dan menyerang Beno Dan Beno hanya menggeser sedikit badannya ke samping kanan Secara cepat badannya berputar Dan dengan tangan kanannya Untuk kedua kalinya Beno mukul kepala kerbo Tetapi kerbo yang bertubuh besar itu tidak merasakan apapun juga Dan kembali menyerang orang yang berdiri di depannya Untuk ketiga kalinya Beno dari asmarang menghindar ke kanan Dan melakukan sebuah gerakan yang sama seperti gerakan yang sudah pernah dilakukannya Berputar setengah lingkaran dan untuk ketiga kalinya Beno memukul kepala kerbo dari samping dengan sisi telapak tangannya Tetapi kerbo itu hanya berhenti saat Kemudian kerbo itu pun semakin marah dan menyerang Beno kembali Sudah tiga kali tangan Beno mengenai kepala kerbo liar Tetapi daya tahan kerbo liar itu memang luar biasa Dengan cepat dia menyerang kembali ke arah Beno Beno terkejut melihat tanduk kerbo hampir mengenai perutnya Tidak ada jalan lain terpaksa dia megang tanduk kerbo liar yang besar Dan saat kemudian dia pun telah terlempar ke atas Melayang melewati punggung kerbo dan jatuh dengan kakinya terlebih dahulu Gitu menyentuh tanah dengan cepat kakinya menendang perut kerbo dengan kerasnya Kerbo pun kaget dan bersamaan ketika kepala kerbo itu menengok Beno pun melompat memukul kepala kerbo itu dengan kepalan tangannya Empat kali kepala kerbo itu menerima pukulan tangan Beno Tapi ternyata kerbo itu sangat kuat dan terlihat kerbo itu menjadi semakin marah Aku harus memukulnya sekuat tenaga pada pukulan yang kelima Kata Beno dalam hati Yang ditunggu pun tiba ketika datang serangan tanduk kerbo Ia pun mundur selangkah lalu menggeser ke samping dan ketika kepala kerbo itu bersiap menanduk Dengan mengumpulkan segenap kekuatannya Tangan Beno mukul kepala kerbo dengan sisi telapak tangannya Dan terjadilah sebuah benturan yang keras Tangan Beno membentur kepala kerbo yang keras Akibatnya kerbo terdiam dan menggeleng-gelengkan kepalanya Akibat benturan itu bukan hanya kerbo saja yang merasa kesakitan Tapi Beno merasa tangannya tidak bisa dikerakkan Dan Beno pun merasa kesakitan pada jari tangannya Beno yang merasa tangannya cedera dan terasa sakit sekali bergerak mundur beberapa langkah Dan ketika Beno melihat kerbo liar itu masih terlihat berdiam saja Maka dia mengambil keputusan yang tepat Digeserkan badannya ke arah barat dan sekuat tenaga Dia berlari ke luar arena melalui pintu sebelah barat Melihat lawannya lari menjauh Maka kerbo liar itu pun segera lari mengejar ke arah lawannya Surat-surat penonton terdengar disertai suara huuu yang panjang Tetapi Beno sudah selamat sampai di luar pagar sebelah barat Dan prajurit yang bertugas pun telah menutup pintunya kembali Sehingga kerbo liar tidak mampu mengejarnya Karena terhalang pagar pembatas Dan ketika sampai di luar pagar Beno dirawat oleh seorang dukun sangkal putung Tanganmu terkilir kata dukun tersebut dan tangan Beno segera dibetulkan olehnya Beno masih berdesis menahan sakit ketika seorang anak muda mendekati Beno yang tangannya masih dirawat oleh dukun sangkal putung Tanganmu cedera kakang kata pemuda tersebut Tidak apa-apa tanganku terkilir hanya cedera ringan jawab Beno Lalu nanti selanjutnya bagaimana kakang kata adiknya Kau pulanglah dulu ke Semarang Bilang padanya Sumi Aku akan mengembara mencari guru ilmu keneluragan Masa depan kalau ada penjajaran aku akan ikut lagi Kata Beno pada adiknya Mungkin nanti aku akan pergi berguru ke perguruan silo Disana ada ki ageng silo yang mampu menangkap petir Kata Beno pelan Setelah Beno menghentikan pertarungannya Maka prajurit yang bertugas pun segera manggil beserta keempat Yang mengikuti pendadaran Untuk masuki belabar kawan Lawan seekor kerboliar yang telah menunggu di tengah lapangan Demikianlah di hari itu lurah karepet besar lurah wiryo dan lurah moto Sampai lewat tengah hari telah dapat menyelesaikan pendadaran 6 orang talon pelanjurit wirot am tomo Dari sini kita bersama-sama menuju dalam lor Nanti disana kita bisa susun laporan pada kitumenggung suronoto Tentang hasil pendadaran hari ini Kata lurah wiryo Ya, dari sini kita langsung ke dalam lor Kata karepet Berapa saat kemudian di sebuah ruangan di dalam lor Yang merupakan rumah khusus prajurit wirot am tomo Tiga orang lurah sedang duduk di ambien besar Membicarakan hasil pendadaran tadi pagi Yang kita bicarakan sekarang adalah hasil pendadaran hari ini Untuk enam orang calon prajurit wirot am tomo Kita mulai dari hasil pendadaran yang pertama Soro dari Soro Paddan Dia gagal karena tergilir kakinya Bagaimana pendapat kilurah modo dan kilurah karepet Kata lurah wiryo Ya, apa boleh buat? Dia memang gagal Kata lurah modo dan lurah karepet pun menganggupkan kepalanya Lalu hasil pendadaran yang kedua Sukro dari Selo Ternyata pukulan Sukro tidak menyebabkan kerbonya mati Hanya pingsan saja Bagaimana pendapat kilurah berdua? Tanya kilurah wiryo Ya, Sukro berhasil mengalahkan kerbo liar Kata karepet Ya, meskipun kerbo itu cuma pingsan Sukro sudah menang Itu sudah cukup bagi seorang prajurit Kata lurah modo Hasil pendadaran yang ketiga Beno dari asemarang Tangannya terkilir dan Beno pun Menghentikan jalannya pendadaran Dengan keluar melalui pintu barat Kata lurah wiryo Belum sempat Mereka menyelesaikan pembicaraan tersebut Seorang prajurit masuk ke ruangan Dan berbicara dengan lurah karepet Ada orang yang mencariki lurah karepet Kata prajurit Mencari aku Suruh tunggu di luar dulu Kami sedang membicarakan hal yang penting Kata karepet Dia tidak mau menunggu Orang itu maksa untuk masuk ke ruangan ini Kata prajurit tersebut Karepet belum sempat menjawab Seorang yang berbadan tinggi besar Masuk ke dalam ruangan Langsung menuju tempat lurah karepet Siapa di antara kalian bertiga Yang bernama kilurah karepet Kata orang yang baru masuk ke ruangan Aku Kata karepet Wah Saya kira orang yang bernama kilurah karepet Adalah orang yang tinggi besar Seperti saya Ternyata tubuhnya cuma kecil saja Hanya namanya saja yang membuat sakit Telingaku ini Ata orang yang bertubuh tinggi besar itu Hei siapa kau Tanpa tatokromo Berani masuk ke ruangan ini Kata lurah modo Kau bertanya kepadaku Hei kilurah Baik Namaku adalah Dadungawuk dari pingit Ata orang yang bertumbuh tinggi besar itu Ada perlu apa kau masuk ke ruangan ini Dadungawuk Hanya lurah modo Jauh-jauh dari pingit Aku datang ke kota Rajan Demak Karena aku mendengarkan Diadakannya pendadaran Calon Pradurit Berotantomo Dan aku ingin ikut pendadaran itu Apakah aku bisa terima Kilurah karepet Kata dadungawuk Yang bertubuh tinggi besar Dadungawuk Kalau kau mau ikut pendadaran Ada Aturannya Ada syaratnya Pendadaran untuk calon Pradurit Berotantomo Telah diadakan di alun-alun Dan sekarang sudah masuk Di hari kedua Calon Pradurit Akan diadu Dengan seekor kerbol liar Kok harus bisa mengalahkan Kerbol liar itu Kata kilurah karepet Kilurah karepet Beserta pendadaran Akan diadu Dengan seekor kerbol liar Kilurah Jangankan cuma seekor Dua ekor kerbol Liar suruh maju bersama Akan aku bunuh Dua ekor kerbol itu Sekaligus Kata dadungawuk Tanpa menunggu jawaban Dadungawuk mengambil Dingklik tempat duduk Yang ada di sudut ruangan Dan dia pun duduk di situ Sudah saya katakan Semua ada aturannya Tiap hari ada 6 peserta Yang ikut pendadaran Kau adalah Peserta yang terakhir Dan kalau kau mau ikut Kau akan menjalani pendadaran Kira-kira 6 atau 7 hari lagi Kata lurah karepet Tidak bisa kilurah Duduk Hari terlalu lama Aku minta pendadaran Untukku adalah besok pagi Kau dengar Hei kilurah karepet Kata dadungawuk Dengan perkataan Dadungawuk lurah Modo berdiri Tetapi lurah karepet Memberi syarat Untuk duduk kembali Dadungawuk pun Mandang kilurah Modo Ya kilurah Betul Kilurah karepet Baiknya kau tetap duduk saja Kata dadungawuk Murah Modo menarik Napas panjang Meredakan dadanya Yang bergejolak Bagaimana kilurah karepet Aku harus bisa ikut pendadaran Untuk besok pagi Aku tidak mau menunggu 7 hari Kata dadungawuk Tidak bisa dadungawuk Nama-nama peserta pendadaran Sudah diumumkan Kalau kau ikut pendadaran besok pagi Berarti ada satu orang Yang digeser waktu pendadarannya Tidak bisa begitu Kau baru saja datang Berarti nanti pelaksanaan pendadarannya Juga mendapat bagian yang terakhir Kata lurah karepet Tidak apa-apa Hanya satu orang Yang digeser pada hari berikutnya Tidak masalah Kalau orang itu marah Suruh dia merhadapan dengan aku Akan aku patahkan batang lehernya Kau dengar ini kilurah Nah baiknya kau Memasukkan nama aku Untuk ikut pendadaran Besok pagi kilurah Kata dadungawuk Tidak bisa dadungawuk Itu namanya tidak adil Kata karepet Adil atau tidak Itu bukan urusanku Tugaski lurah karepet Tinggal menulis nama aku Untuk ikut pendadaran besok pagi Selesai Mudah kan Kata orang tinggi besar itu Tidak bisa dadungawuk Kata lurah wiryo Dengan suara keras Aku berbicara dengan lurah karepet Bukan bicara dengan kau Jawab dadungawuk dengan suara keras Sambil Tangannya menuding lurah wiryo Lurah wiryo berdiri Tapi ia duduk kembali Setelah karepet memberi syarat Untuk duduk lagi Biar aku saja Yang menyelesaikan persoalan ini Kata lurah karepet Pada dua orang lurah lainnya Dadungawuk Kata kilurah karepet Baiklah usulmu Akan kami bicarakan dulu Dengan dua orang lurah yang lain Karena disini ada lima orang lurah yang punya penang untuk mengawasi pendadaran Wah Itu terlalu berdele-dele Terlalu lama Aku tidak suka Hei kilurah bertiga Dengar Aku mau cerita Kata dadungawuk Dengarlah Di daerahku Di daerah pingit Tidak ada yang berani melawan aku Bahkan sampai di daerah Banyu Biru dan Sumowono Hei kilurah Kok tahu daerah Banyu Biru? Kalau belum tahu Dengarkan Banyu Biru ada di dekat Rowo Pening Kok tahu daerah Sumowono? Itu daerah yang dekat dengan Can di Gedong Songo Di kaki Gunung Ngaran Bata dadungawuk Aku berlatih sendiri Tanpa guni Kalau bertarung Aku tidak pernah kalah Aku selalu menang Aku berlatih di sebuah gua yang pingit Di bawah pohon yang angker Dan selama ini Tidak ada yang Bisa mengalahkan aku Di daerah pingit Aku pernah dikeroyok lima orang Tapi semuanya bisa aku kalahkan Kata dadungawuk Aku pernah membunuh seekor harimau kumbang Hei Kalian pernah melihat seekor harimau kumbang? Seekor harimau hitam yang bisa naik ke pohon Harimau kumbang itu pun telah aku bunuh Ketahuilah Selama ini aku telah banyak berjasa pada Kesultanan Demak Kemarin dalam perjalanan ke Kota Raja ini Di daerah Rowo Pening Aku dicegat oleh dua orang perampok Dan keduanya sudah aku kalahkan Nah itu berarti Aku sudah berjasa pada Kesultanan Demak Kata dadungawuk Berapa pasar yang lalu Aku kesoro padan Yang letaknya tidak jauh dari pingit Di sana aku menantang siapa saja yang berani melawan aku Kau tahu kilurah Tidak ada satu orang pun yang berani melayani tantanganku Semua pintu tertutup Pengacut semua Tidak ada satu orang pun yang berani keluar Soro padan menjadi sepi sekali Semua takut kepada dadungawuk Teriak dadungawuk Aku adalah orang yang kebal Tidak ada senjata yang bisa melukai aku Kalian boleh mukul badanku Silahkan pilih mana bagian yang paling empuk Tubuhku ini boleh kalian pukul berame-rame Kata dadungawuk Apalagi cuma tangan kalian Eh, lurah bertiga Ditusuk pisau pun Jangankan luka Badanku terguris pun tidak Kata dadungawuk menerutkan Nah, kilurah bertiga Kalian telah mendengar ceritaku Apakah besok pagi aku tetap tidak boleh ikut pendadaran Apakah kalian berani menolak permintaanku Tanya dadungawuk Lurah Modo dan lurah Wiryo berdiri Tetapi lurah karebet memberi syarat untuk duduk dan berkata Duduklah kilurah Wiryo dan kilurah Modo Dadungawuk mencari aku Biar aku yang menyelesaikan persoalan ini Dadungawuk Permintaanmu tetap akan kami bicarakan dulu Dengan orang-orang Dua orang lurah yang lain Kau tunggulah di luar Kami saat ini sedang membicarakan hal yang penting Kata lurah karebet dengan suara keras Nada bicaramu keras sekali kilurah karebet Aku pernah mendengar cerita kata orang kau berasal dari pengging Kata dadungawuk Ya aku berasal dari pengging dadungawuk Ada apa dengan pengging? Tanya karebet yang nadanya semakin pelan dan dalam Hei pantas Pantas Aku sudah mendengar cerita tentang pengging Kata dadungawuk sambil tertawa Apa yang akan kau katakan tentang pengging dadungawuk? Kata karebet sambil berdiri dari tempat duduknya Melihat kilurah karebet berdiri Maka dadungawuk pun juga berdiri sambil tertawa terbahak-bahak Wah, wah, kilurah karebet Ternyata sudah berani berdiri Tadi saya kira kilurah tidak berani Bagus, bagus Ternyata kau memang ayam jantan dari pengging Ayo keluarkan semua jajimu Ucapkan semua jopo montromu Pilihlah dagingku yang paling empuk Pukulah dadaku, pukulah sesuka Timu kilurah karebet Hata dadungawuk Lurah karebet lalu mengambil selembar daun sirih Yang ada di tempat penyimpanan penginangan Dadungawuk, kau tahu apa yang ku pegang Hata kilurah karebet sambil menggulung daun sirih Dan sedikit menggigit ujungnya Dadungawuk tertawa ketika melihat daun sirih Yang digulung di tangan lurah karebet Wah, wah, itu sadak kinang Ternyata ayam jantan dari pengging Takut melihat darah Tidak berani megang pedang Yang dipegang adalah sadak kinang Kata dadungawuk Sambil tertawa terbahak-bahak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!